NASA merayakan tonggak baru saat teleskop antariksa James Webb membuka cermin sebesar 6,5 meter sebagai langkah terakhir dari pengembangan observatorium ini. Dengan kemurusan mencoba kita mengambilkan olah yang lebih mampu dari objek yang lebih jauh 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 dari bulan. Bagi objek dapat melihat universitas seperti itu, mungkin hanya beberapa ratusan miliar tahun setelah mulai, setelah Big Bang. Astronom Michel Thaler merujuk pada kelahiran Alam Semesta. Banyak tonggak pencapaian teleskop ini, semua pengujiannya terjadi di bumi, sehingga pencapaian di antariksa sangatlah berarti. Cermin yang baru dikembangkan ini memiliki 18 segmen berlapis emas dan masih perlu disetel agar fokus sebagai satu unit dalam mencari bintang, galaksi, bahkan kehidupan di luar tata surya Teleskop web harus mencapai target di antariksa dalam sekitar dua minggu dan bila sesuai jadwal, maka akan bisa memulai pengamatannya pertengahan tahun ini Di pihak lain, NASA belum lama ini memposting video ini di Youtube dan mengumumkan komitmen pemerintahan Biden untuk melanjutkan operasi Stasiun Antariksa Internasional ISS melampaui tahun 2030 Sebelumnya, ISS direncanakan ditutup dalam dekade ini Menurut NASA, perpanjangan ini memungkinkan transisi mulus menuju satu atau lebih stasiun yang dimiliki dan dioperasikan pihak swasta di orbit rendah bumi sebelum akhir dekade ini Sementara itu, Biro Penceta Koin Amerika Serikat atau US Mint mengedarkan koin pertama dalam program American Women Quarters 20 desain akan diterbitkan dalam 4 tahun mendatang untuk menghormati perempuan yang berjasa dalam sejarah Amerika Salah satunya bergambar Sally Wright, astronot perempuan pertama Amerika yang terbang ke antariksa Dalam pada itu, sebuah video dari media sosial tahun 2016 muncul kembali Video ini mengenang senator Amerika, Mark Kelly, yang dulu masih menjadi astronot mengirimkan hadiah ulang tahun pusana gorilla untuk saudara kembarnya yang juga astronot, Scott Kelly Dalam video ini, astronot Kelly mengejar rekan astronot lainnya yang ketakutan di dalam stasiun antariksa Dan para warga net bisa berterima kasih kepada senior Stats fans yang memunculkan kembali video ini di Twitter Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA Terima kasih telah menonton!